pengecekan yang pertama ada pada koin karbu kalau untuk kondisi karbu yang masih sehat ketika katuk tertutup untuk koin karbu ini menutup rapat Venturi karbu untuk cara pengetesan pada bagian tuas kabel gas ini kita geser kanan kiri lalu untuk penyakit karbu mio juga bisa dari jarum skep dan head nozzle biasanya pada jarum skep mio pada bagian patang jarum skep ini sudah aus karena ini pergerakan skep naik turun lalu pada bagian head nozzle pada bagian lubang biasanya sudah berbentuk oval assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kamisin project salam sehat dan catra untuk kawan shopee dan juga kawan seprofesi pada video kali ini saya akan menservis karbu Yamami Sporti tahun 2022 untuk keluhan karbu yaitu ketika mesin dingin mesin tidak mau langsang tetapi ketika mesin sudah panas untuk RPM mesin jadi tinggi atau istilahnya bandang untuk analisa nanti kita bongkar pada bagian karburator dan juga pop filter untuk kerugian ketika settingan karbu yang tidak normal terpendekusia kampas ganda karena kampas ganda membuka mengikuti RPM jadi ketika RPM tidak stabil untuk kampas ganda itu membuka dan menutup serangan pada bagian gas itu belum kita buka untuk karbu yang masih normal ketika mesin langsam kampas ganda menutup lalu ketika RPM kita tambahkan dari langsam ke 1500 sampai ke 1700 kampas ganda baru membuka sedangkan karbu yang tidak normal untuk RPM tidak stabil bisa mencapai 1500 sampai 2000 RPM lalu untuk kerugian yang kedua ketika RPM mesin tidak stabil itu bisa merupakan degusia aki motor karena mesin gampang mati otomatis ketika mesin mati kita starter lagi selalu berulang-ulang sampai mesin hidup sedangkan beban terbesar pada kerestirkan sepeda motor yaitu ada pada dinamo starter yang terlalu ini yang terlalu selamat menikmati selamat menikmati dan dalaman karbu sebelum kita melakukan pergantian repire gate karbu yang pertama kita pastikan pada kondisi karbu pengecekan yang pertama ada pada koin karbu kalau untuk kondisi karbu yang masih sehat ketika katuk tertutup untuk koin karbu ini menutup rapat venturi karbu untuk cara pengetesan pada bagian tuas kabel gas ini kita geser kanan kiri semisal ada gap sedikit ini masih toleransi kalau gapnya sudah banyak tandanya koin karbu ini sudah aus untuk kausan koin karbu biasanya sudah berbentuk koval atau pengkok semisal koin karbu kita ganti dengan yang baru tetapi masih ada gap bisa dipastikan pada bagian venturi ini sudah aus kalau karbu yang sudah kedapatan pada bagian venturi ini sudah ada gap yang lumayan banyak untuk karbu ini susah normal karena ketika posisi langsam katuk ini menutup tetapi pada bagian celah-celah koin ini masih ada udara yang masuk ke ruang bakar untuk cara pengecekan koin karbu dan venturi untuk memastikan aus atau belum yaitu bisa dengan cara pada bagian corong karbu ini kita kasih center atau cahaya pada bagian koin dan venturi ini sudah ada gap ini menandakan ada kehausan pada koin karbu atau pada venturi semisal koin karbu kita ganti dengan yang baru tetapi gap ini masih banyak menandakan pada bagian venturi ini sudah aus jadi ketika karbu sudah mengalami kehausan pada bagian venturi untuk bagusnya kita ganti karbu 1 unit karena ketika kita ganti pada bagian dalam karbu untuk hasil itu tidak bisa maksimal untuk geluhan ketika koin karbu dan venturi sudah aus yaitu ketika motor langsam untuk langsam itu normal tetapi ketika gas kita buka lalu kita lepas untuk RPM itu turunnya lambat ini karena pada bagian koin karbu ini tidak bisa menutup rapat venturi karbu lalu keluhan yang kedua untuk karbu ini tidak bisa langsam untuk motor yang susah langsam atau juga susah dihidupkan ini bisa dari pilo jet yang tersumbat atau rapat untuk pilo jet yang tersumbat kotoran jadi aliran bensin ini tidak lancar masuk ke ruang bakar lalu bisa kita lihat dari kondisi busi untuk hasil pembakaran kalau pilo jet yang tersumbat untuk busi biasanya berwarna putih ini menandakan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar debitnya terlalu sedikit ini untuk kendala motor yang susah langsam karena pilo jet tersumbat oleh kotoran lalu untuk pilo jet yang lubangnya terlalu besar kita juga bisa cek pada bagian busi biasanya pada bagian busi ini berwarna hitam untuk kondisi skep ini masih bagus terlihat dari skep ini belum baret atau teflownya belum habis pada bagian karet vakum ini juga masih lentur untuk jiri-jiri karet vakum yang sudah rusak pada bagian karet vakum biasanya sudah getas atau sudah keras untuk kendala ketika karet vakum yang sudah keras atau sudah getas ketika motor buat jalan lalu kecepatan kita tambahkan untuk kecepatan itu tetap stuck atau tidak ada penambahan kecepatan bisa dipastikan untuk karet vakum itu sudah keras untuk karet vakum sudah hilang sifat kelenturan atau elastisitasnya pada bagian lubang jarum skep ini sudah oval ini nanti kita repair dengan cara kita tutup dengan lem lalu kita buat lubang dibuat presisi seukuran jarum skep ini untuk kondisi ACV atau air cut valve untuk kondisi ini sudah berlubang ini juga nanti kita ganti ini untuk kriper kit karbu untuk pacang kita ambil membran diafragma lalu plastik penahan jarum skep karena bawaan motor ini sudah tidak ada lalu kita ambil ring dan o-ring setelan karbu karena kondisi dalam karbu ini masih ori dan masih presisi jadi pada bagian dalam karbu ini tidak saya ganti lalu untuk penyakit karbu mio juga bisa dari jarum skep dan head nozzle biasanya pada jarum skep mio pada bagian patang jarum skep ini sudah aus karena ini pergerakan skep naik turun lalu pada bagian head nozzle pada bagian lubang biasanya sudah berbentuk oval untuk ciri-ciri jarum skep dan head nozzle yang sudah aus yaitu ketika mesin hidup mesin langsam normal tetapi ketika kita gas mesin tidak mau teriak karena ketika gas kita buka pada selah-selah head nozzle ini keluar bensin debit bensin ini terlalu banyak karena lubang ini sudah berbentuk oval jadi pada busi tidak mampu membakar bensin karena debit bensin yang lewat selah-selah jarum dan head nozzle debitnya terlalu banyak kalau untuk head nozzle yang masih normal untuk lubang ini berbentuk bundar lalu pada bagian jarum skep ini belum luka atau pinggat untuk head nozzle ini juga tetap saya pakai karena kondisinya masih bagus ini belum oval selamat menikmati ketika wilayah selamat menikmati kinakasih setelah sepulatan pasuk setelah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati